Pedang kiri pedang kanan jilid 18 Namun Soat Kohang memang pintar menyimpan perasaannya Meski di dalam hati sangat menjengkol Lahirnya dia tetap tertawa Katanya pula, bagaimana? Memangnya kau anggap ilmu silat si bungkuk tidak berharga Untuk menjadi gurumu sekilas pengsei melihat air muka si bungkuk Mengunjuk rasa marah Hanya sekejap saja kelihatan beringas menakutkan Tanpa terasa pengsei bergidik Akan tetapi rasa gusar Soat Kohang itu cuma timbul sekilas saja Lantas lenyap pula, segera wajahnya kembali tertawa ramah-tamah Seketika pengsei merasakan bahaya yang mungkin timbul Apabila dirinya tidak mengangkat guru padanya Bisa jadi si bungkuk akan luka dan segera akan membunuhnya Terpaksa ia berkata Anda sudi menerima riku Sungguh wampu merasa sangat berterima kasih Cuma wampu sudah punya guru jika ingin mengangkat guru baru Seyogianya minta izin lebih dulu pada guru pertama Ini kan peraturan bulim yang sama dua kita ketahui Soat Kohang mengangguk katanya Betul ucapanmu Cuma sedikit kepandayanmu ini hakikatnya tidak dapat disebut sebagai kufu sejati Kukira kepandayan gurumu pasti juga terbatas Untung bagimu hasratku timbul secara mendadak dan mau merimakah sebagai murid seluatnya saat ini belum tentu aku berminat lagi Kesempatan ini hanya bisa ditemukan secara kebetulan dan tidak dapat diminta Kelihatannya kau cerdik mengapa sekarang jadi bodoh? Akan lebih baik kau menyembah dan mengangkat guru lebih dulu padaku Biarlah nanti ku bicarakan lagi dengan gurumu Kukira ia pun takkan keberatan Tergerak pikiran pengsei Katanya Soat Tai Hiap Saat ini piyaumai ku berada dalam cengkeraman orang tangguan keadaannya sangat berbahaya Kumohon Soat Tai Hiap Suka menolong jah lebih dulu Untuk itu ampu tentu sangat berterima kasih Dan apa pesan Soat Tai Hiap nanti pasti akan ku turuti Apa katamu teriak Soat Kohang dengan gusar Kau berani tawar menawar denganku Memangnya apamu yang hebat sehingga kakek harus menerimakah sebagai murid Hektometer Kau berani memeras padaku Sungguh kurang ajar pengsei terus berlutut dan berkata Aku cuma paham sebagian siang liuk yang hoat Sekalipun Soat Tai Hiap menerimaku sebagai murid juga tiada gunanya Tapi piyaumai ku paham yang hoat itu secara lengkap Asalkan Soat Tai Hiap dapat menolongnya barulah Maksud siang tai cuih akan mendapatkan siang liuk yang hoat secara lengkap Itu akan dapat digagalkan Demi menolong cin yak leng Pengsei tidak segan dua untuk berdusta Segera ia menambahkan pula Bila siang tai cuih berhasil mendapatkan siang liuk yang hoat secara lengkap Bisa jadi ilmu silatnya akan melampaui Soat Tai Hiap Tak kalah mana mungkin Soat Tai Hiap yang terpaksa harus menghindari dia Kan susah jadinya kentut Omong kosong dan perat Soat Kohang Jika benar siang liuk yang hoat begitu hebat Mengapa piyaumai mu sampai tertangkap oleh siang tai cuih? Kan dia paham siang liuk yang hoat secara lengkap? Kalau dia paham secara lengkap Kan nomor satu di dunia? Kenapa siang tai cuih mampu menawannya meski dia bicara demikian Tapi bila teringat di depan umum siang tai cuih telah mau mengalah padanya Musuh pembunuh anaknya tidak dirobeknya menjadi dua Sakit hati kematian anaknya juga tidak dituntut Jelas ini pasti ada sebabnya Padahal orang semacam siang tai cuih masa dapat tertipu dengan mudah? Agaknya siang liuk yang hoat Itu betul dua kitab wasiat ilmu silat yang sangat berharga Keterangan bocah ini memang juga beralasan mungkin ilmu pedang piyaumai-nya Belum terlatih dengan sempurna Makanya tertawan siang tai cuih Dilihatnya soat pengsei hanya berlutut saja belum menyembah Segera soat kohang berkata Hayolah menyembah Asalkan menyembah tiga kali Maka jadilah kau muridku Bila sanak keluarga murid ada kesukaran Mana bisa sang guru tidak ikut perihatin Ciam tai cuih menangkap piyaumai muridku Bila ku minta dia membebas orangnya kan cukup kuat alasannya Masa dia berani menolak lantaran terburu Kudua ingin menyelamatkan cin yak leng Mau tak mau pengsei berpikir pula Adik leng berada di cengkeraman bangsa tua ciam tai cuih Bila asal usulnya diketahui Tentu jiwanya akan terancam bahaya apapun juga Harus cepat ku bebaskan dia dari cengkeraman maut Sekarang yayarlah ku rendahkan diriku dan mengangkat guru padanya Asalkan adik leng sudah diselamatkan Urusan apapun tidak menjadi soal bagiku Karena pikiran ini segera ia henduk menyembah Sebaliknya karena khawatir anak muda itu akan berubah pikiran Soat Kohang juga lantas pegang kuduk pengsei terus ditekan ke bawah Maksudnya supaya anak muda itu lekas menyembah Mestinya pengsei akan menyembah Tapi lantaran ditekan begitu Seketika timbul antipatinya Otomatis ia tegakan leher dan tidak sedih dipaksa Soat Kohang menjadi besar Katanya, sialan Kenapa kau tidak menyembah Daya tekannya bertambah kuat Dasar Soat Pengsei memang keras kepala dan juga tinggi hati Semakin dipaksa semakin berontak Sebenarnya dirinya sudah bertekad akan merendahkan diri Dan mau menyembah kepada Soat Kohang demi menolong cin yak leng Tapi lantaran ditekan dipaksa Hal ini berbalik menimbulkan watak pengsei yang keras itu Segera ia berteriak Jika kau berjanji akan menolong adik leng Segera ku sembah dan angkat guru padamu Kalau tidak betapapun aku tidak mau menyembah padamu Hah, tidak mau seru Soat Kohang Apa betul kau tidak mau? Baik, kita lihat saja apakah kau benar-benar tidak mau Segera ia tambah tenaga pula dan menekan sekuatnya Pengsei sudah menegakkan pinggang dan bermaksud berbangkit Tapi sekali Soat Kohang mengerahkan tenaga Seketika kepalanya terasa seperti ditindi batu beribukati Beratnya mana sanggup berdiri lagi Namun begitu kedua tangannya tetap menyanggah tanah dan melawan sekuatnya Ketika Soat Kohang menambah sebagian tenaganya lagi Terasalah tulang leher PCNGC berkeriutan seakan dua patah Soat Kohang terbahak dua Serunya, hahaha Bagaimana sekarang, menyembah tidak? Bila ku tekan lagi seketika tulang lehermu bisa patah Sungguh luar biasa tenaga Soat Kohang Pengsei tidak sanggup bertahan Sedikit demi sedikit kepalanya semakin menunduk ke bawah Tinggal belasan senti saja keningnya akan menyentuh tanah Mendadak pengsei Berteriak Aku Tidak Mau menyembah Tidak mau jengek Soat Kohang Ia tahan terlebih kuat sehingga batok kepala pengsei tertekan lagi beberapa senti ke bawah Pada saat itulah Sekonyong dua pengsei merasa punggungnya hangat seperti disaluri semacam hawa yang lunak Hawa hangat itu terus menyalur ke dalam tubuhnya Mendadak daya tekan pada kepalanya lantas kendur Begitu kedua tangannya menyanggah tanah Dapatlah dia mengangkat tubuhnya ke atas Kejadian ini tidak saja di luar dugaan pengsei Bahkan Soat Kohang juga terkejut Sekilas pikir segera ia tahu tenaga dalam yang hangat dan mendesak Lepas daya tekanannya kepada Soat Pengsei itu adalah Siu Chiao Kang Ilmu Wekang termasuhur Sohot Han dari Hau Chiu Meski datangnya tenaga lunak itu terlalu mendadak dan tidak diketahui sebelumnya sehingga Pengsei sempat mengangkat tubuhnya Namun Siu Chiu Kang itu jelas sangat murni Tenaga yang hangat lunak itu terasa masih terus mengalir tiada hentinya Setelah terkejut segera Soat Kohang memegang lagi kuduk Soat Pengsei Sekali ini bahkan digunakan tenaga Chuhang Jian Kin Lat Tenaga seribu semacam tenaga dalam yang lunak keras Tapi begitu tenaga sakti andalan Soat Kohang menyentuh kepala Pengsei Terasa ubun kepala anak muda itu timbul lagi tenaga sakti Sin Chiao Kang Kedua tenaga bergetar Seketika Soat Kohang tangannya kesemutan Dadat pun terasa sakit Cepat ia melangkah mundur sambil tertawa Aha, Sau Heng, mengapa kau bersembunyi di kaki tembok dan menggodasi bungkuk benar juga Dari balik tembok ke sana seorang bergelap tertawa Seorang Sian Sing, orang terpelajar, berbaju hijau Dengan dandanan sederhana membawa kipas lempit melangkah keluar Dengan tertawa ia menyapa Chuhang, kakak bungkuk, sekian tahun tidak bertemu Tampaknya kau gagah dan lebih tangkas Selamat, selamat yang muncul ini ternyata benar Kun Chuk Yam Cheng Hong, si pedang ksatria sejati, ketua Lemhan Biasanya Soat Kohang memang rada juri terhadap Sau Cheng Hong Apalagi sekarang dia kepergok sedang menganiaya seorang anak muda Tentu saja si bungkuk tersipu dua Tapi dasar licik dan licin tidak tahu malu Dengan cengar-cengir Soat Kohang lantas menjawab Sau Heng, makin lama kau tambah muda Sungguh si bungkuk ingin berguru padamu untuk belajar ilmu Jem Poh Yang Memetik Sarim untuk menambal yang Hus, makin lama makin tidak genah kau ini Omel Sau Cheng Hong kenalan lama bertemu lagi Bukannya kau bicara urusan kekeluargaan Sebaliknya kau mengoceh hal dua yang bukan dua Manaku paham ilmu dari golongan sesat begitu Tuan Haha, siapapun tidak percaya bila kau bilang tidak paham ilmu tambal sulam begitu Kata Soat Kohang dengan tertawa Buktinya usiamu sudah 60-70 tahun Tapi mendadak kembali muda Tampaknya seperti cucu si bungkuk saja Dalam pada itu pengsei sudah melompat bangun ketika Soat Kohang mengendurkan tangannya tadi Dilihatnya susing ini berjenggot panjang lima jalur Mukanya putih bersih, kering berwibawa Seketika timbul rasa hormat dalam hati pengsei Ia tahu orang inilah yang menolongnya tadi Hawa hangat yang tersalur ke punggungnya tadi berasal dari orang ini Hatinya Tergerak pula demi mendengar Soat Kohang memanggil orang ini dengan sebutan Sau Heng Jangan dua tokoh yang mirip dewa ini adalah Sau Sian Sing Ketua Lem Hong Yang selama beberapa ini selalu menjadi buah tutur orang banyak demikian pikir pengsei Tapi usianya tampaknya tahun 1940-an Jelas tidak cocok jika dipandang dari jumurnya Menurut cerita Suhu Bila mana luakang seorang sudah terlatih sempurna Khasiaknya memang membuat panjang umur Bahkan membuat tawet muda Tampaknya Sau Sian Sing ini menguasai ilmu ini Karena itulah rasa kagumnya terhadap tokoh baru muncul ini tak luk benar dua Dilihatnya Sau Cheng Hang lagi tersenyum dan berkata Soat Heng, baru bertemu kah sudah bicara yang bukan dua Anak muda ini kelihatan berjiwa pendekar dan seorang yang punya pendirian teguh Jelas bahan yang sukar dicari Pantas Soat Heng penujui dia Apa yang terjadi atas dirinya ini adalah Setelah dia berusaha menyelamatkan keturunan saudara sepupuku Untuk ini sungguh aku tak dapat tinggal diam Maka ku harap Soat Heng suka mengingat akan diriku Dan sudi melepaskan dia Hanya sedikit kemampuan bocah ini Ini masa ia sesuai untuk menyelamatkan putri Sau Cheng Nen dari cengkeraman Ciam Tai Cui Hek to mekar, sungguh tidak tahu diri Tiada ubahnya seperti telur diadu dengan batu jengek Soat Koh Hong Sesama orang Kang Ngau, setiap orang wajib memberi bantuan Bila mana orang lain ada kesukaran, kata Sau Cheng Hong Menolong dengan kekerasan atau menolong dengan ucapan Asalkan tujuannya memang betul dua untuk menolong Maka tinggi rendahnya ilmu silat tidaklah menjadi soal Soat Heng, jika kau bertekad mengambil dia sebagai murid Akan lebih baik jika menyuruh anak muda ini melapor dulu kepada gurunya yang lama Habis itu baru Masuk ke perguruanmu Bukankah care ini sama dua baiknya bagi semua pihak Soat Koh Hong Menyadari bila mana Sau Cheng Hong sudah ikut campur urusan ini Maka sukarlah baginya untuk berbuat sesukanya Ia lantas menggeleng dan berkata Hanya terdorong oleh hasrat yang timbul mendadak Maka si bungkuk mau menerimanya sebagai murid Tapi sekarang seleraku sudah hilang Biarpun bocah ini menyembah seribu kali padaku juga aku tidak sudi menerimanya Habis berkata Glok, mendadak ia depak Soat Pengsei Sehingga anak muda itu terpental dan jatuh terguling Tindakan ini benar dua di luar dugaan Sau Cheng Hong Sebelumnya juga sama sekali tiada tanda si bungkuk hendak mendepak Soat Pengsei Ketika hal itu terjadi Ia tidak keburu mencegahnya dan Pengsei telah terpental Tendangan Soat Koh Hong itu memang cepat lagi aneh gerakannya Untung setelah terpental Pengsei melompat bangun Agaknya tidak terluka Soat Heng, mengapa kau berpikiran seperti anak kecil? Ku bilang kau inilah yang telah kembali menjadi muda Kata Sau Cheng Hong Bocah ini telah membuat dongkol padaku Tidak aku tendang dia satu kali rasanya penasaran Ucap Soat Koh Hong Mengapa Soat Heng tidak hidup aman tenteram di utara sana Tapi jauh dua datang ke Tionggoan sini Barangkali ada urusan penting Tanya Cheng Hong Aku memang ingin mencari kedua adik perempuanku Tutur Koh Hong mereka tidak betah berdiam di daerah dingin Diam dua mereka telah lari kembali ke Tionggoan sini Dan sudah 30 tahun tidak pernah pulang Soh Heng Menjegoi wilayah ini dan mempunyai hubungan erat dengan Butong Tentu kabar berita kalian cukup cepat dan luas Apakah kalian pernah mendengar berita tentang kedua adik perempuanku itu Lalu air muka Soh Cheng Hong rada berubah Ia berdiam lalu berkata Nol, titik tidak Adik perempuanmu masa bisa datang ke Tionggoan sini Hektometer Masa aku berdusta jawab Soat Koh Hong Jika bukan lantaran mencari adik perempuanku Tidak nanti ku datang ke sini Baiklah Kalau kau pun tidak tahu kabar berita adik perempuanku Biarlah ku mohon diri saja Hehe, tak tersangka lemhon yang termashur juga mengincar siang liukiam hoat Kukira maksud tujuanmu menolong bocah ini adalah hehe Lebih baik tidak ku katakan lagi Sembiri bicara ia terus memberi hormat dan mengundurkan diri Apa katamu Soat Heng teriak Sao Cheng Hong sambil memburu maju Seketik air mukanya berubah menjadi pucat keunguduaan Namun warna ungu itu hanya timbul sekilas saja dan segera lenyap Dalam sekejap mukanya sudah kembali putih bersih seperti semula Melihat perubahan air muka itu hati Soat Koh Hong terkesiap Pikirnya, inilah Chi Hikeng, ilmu cahaya ungu, dari Butong Pei Konon Chi Hikeng ini adalah luekangnya semua jenis luekang Sebab itulah juga disebut rajanya luekang Kabarnya Butong Pei sendiri belum pernah seorang pun yang berhasil meyakinkannya Tak tersangka Sao Cheng Hong ternyata memiliki kemampuan setinggi ini Dan berhasil meyakinkan ilmu Butong Pei ini Diam dua Soat Koh Hong bertambah juri terhadap Cheng Hong Tapi sedapatnya ia bersikap tenang Ia tetap cengar-cengir Katanya, aku pun tidak tahu siang liukiam hoat itu Ilmu pedang macam apa, yang jelas siang tai cui berusaha mati dua an untuk memperolehnya Maka aku cuma sekadar menyinggungnya Untuk itu janganlah Sao Heng menaruh perhatian Habis berkata ia terus melangkah pergi Melihat bayangan si bungkuk menghilang di kegelapan sana Sao Cheng Hong menghela nafas Katanya, orang berbakat baik dan sukar dicari di dunia persilatan ini Justeru tidak mau belajar baik sungguh sayang Tiba dua pengse melangkah maju dan menyapa Sao Chiang Pua Mendiang ibuku Soat Kun Hoa Menyuruh wampu mengembalikan sesuatu kepadamu Air muka Sao Cheng Hong berubah hebat Cepat ia menegas Apa katamu Mendiang ibumu Soat Kun Hoa Dia titik dia sudah meninggal Pengse mengangguk Jawabnya, ya Ibu sudah meninggal pada waktu wampu berumur 10 tahun Meta Sao Cheng Hong kelihatan masah dan hampir mencucurkan air meta Agaknya dia kuatir dilihat Pengse Cepat ia membalik tubuh dan berkata dengan suara agak tersendak Dia suruh kau mengembalikan barang apa kepadaku Sudah tentu Pengse merasa heran Ia tidak tahu apa sebabnya tokoh utama Lemhon ini menjadi berduka Demi mendengar berita ibunya meninggal dunia Didengarnya Sao Cheng Hong telah memberi penjelasan Aku mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan ibumu Karena mendengar berita duka secara mendadak sehingga sikapku agak kurang sopan Eh, apakah kau tahu si bungkuk tadi adalah pamanmu Diakaka ibumu Ahaha, wampu tidak tahu Pengse berseru kaget dan menggeleng Ibu tidak pernah bercerita pengalamannya di masa lampau Sampai siapa ayahku juga tidak pernah diberitahukan kepadaku Beliau hanya meninggalkan pesan agar pada usiaku Ibu sudah genap 20 tahun Hendaklah ku kembalikan sejilid Song Jing Pit Lok kepada Sao Chiam Pua Adakah dia meninggalkan pesan lain? Tanya Sao Cheng Hong dengan terharu Ibu menyuruh titik menyuruh Apakah dia menyuruh kau mengangkat guru padaku Mendadak Sao Cheng Hong memotong Sekarang ia sudah dapat menguasai perasaan dukanya Dan dapat menanyai Pengsei dengan ramah-ramah Pengsei terkejut Sebab memang begitulah pesan ibunya Dari titik dari mana Chiampu mendapat tahu Ia menegas Dahulu pada waktu ibumu mengandung Tak kala mana ayahmu telah meninggal Sebab, sebab itulah ibumu tidak menjelaskan padamu Siapa ayahmu Titik ayahmu adalah sahabat karibku Maka titik maka sebelum kau lahir Aku telah berjanji akan Titik akan menerimaka Sebagai muridku mendengar ucapan Sao Cheng Hong yang serba tergagap ini Pengsei mengira orang terlalu berduka Atas meninggalnya kawan baik Diam dua ia menghargai rasa setia kawan Seng Paman ini dan tidak menaruh curiga apapun Setelah menenangkan diri Kemudian Sao Cheng Hong bertutur pula Waktu itu ibumu juga setuju Kemudian ia lantas pindah jauh ke tempat lain Sebelum berangkat telah ku berikan kitab Siang Jing Tit Lok ini Ku pesan bilakah sudah mulai besar Hendaklah mulai berlatih ilmu dasar Yang tercantum di kitab ini Yakni lewakang yang biasanya dilatih oleh setiap anak murid Butong Pei Hendaklah kau maklum Asalnya Butong, Lam Hon, dan Pak Chai adalah satu keluarga Soalnya pada tiga angkatan yang lebih dalulu telah terjadi perpecahan Waktu itu dua murid Butong Pei Sesau dari keluarga Permantamat belajar dan meninggalkan Butong San Tapi mereka mendapatkan penemuan mujijat Mereka berhasil memupuk namanya masing dua di dunia persilatan Meski hal itu bukan tujuan mereka yang sebenarnya Tapi lantaran ilmu silat mereka memang mahal tinggi dan melebih anak murid Butong Pei Maka tanpa terasa jadilah mereka tokoh dua yang menonjol dan mendirikan perguruannya sendiri Namun anak murid keluarga Sao tidak pernah lupa kepada sumbernya Mereka tetap menggunakan lewakang Butong Pei sebagai dasar Setiap angkatan murid keluarga Sao pasti ada seorang yang diharuskan berguru kepada ketua Butong Pei Seperti Sao Penglem Meski dia tidak pernah belajar silat kepada ketua Butong Pei sekarang Yaitu Tong Tian Su Heng Tapi setiap orang persilatan di dunia ini tahu Penglem adalah murid Butong Apa yang dilakukan ini hanya untuk menunjukkan bahwa Lem Hon kami tidak pernah putus dengan Butong Pei Maka, kalau ku terimakah sebagai murid Peraturan ini pun tidak dikecualikan Kau pun diharuskan berlatih dasar lewakang menurut kitab Xiang Jing Pitlok dari Butong Pei ini Aku sudah berpesan kepada ibumu agar setelah usiamu genap 20 Boleh kau datang mencari padaku untuk belajar lebih lanjut? Dengan demikian, karena dasar lewakangmu sudah kuat, pelajaran selanjutnya menjadi lebih mudah Karena hal ini memang sudah ku janjikan dengan ibumu maka ku tahu kedatanganmu ini pun hendak mengangkat guru padaku sesuai pesan ibumu Tapi ibu hanya menyuruh wampu berguru kepada Ciam Pual Mengenai sebelum lahir wampu sudah diterima sebagai murid oleh Ciam Pual Tidak pernah dengar dari ibu Sebab itulah sebelum ini wampu telah berguru kepada orang lain ini Tidak menjadi soal Ucap Sao Cheng Hang dengan tertawa Setiap orang boleh saja belajar berbagai macam kepandayan Asalkan mendapat izin mengangkat beberapa orang guru juga boleh Meski sebelumnya aku tidak memberi izin padamu Tapi orang tidak tahu tidaklah berdosa Aku tidak menyalahkan kau Sekarang lepas kau melakukan upacara pengangkatan guru padaku Tapi-tapi untuk mengangkat guru padamu Sekarang titik sekarang kan harus minta izin dulu kepada guruku yang pertama Ucap Peng Se dengan tergegap 2. Sao Cheng Hang tidak marah Sebaliknya ia sangat senang Ia mengangguk dan berkata Bagus, bagus sekali Sungguh anak yang baik Manusia memang tidak boleh lupa kepada asalnya Tidaklah sia dua ajaran ibumu Baiklah, biar begini saja Akanku terimakah sebagai murid cadangan Nanti setelah kau lapor kepada gurumu Barulah mengadakan upacara pengangkatan guru secara resmi Peng Se sangat girang Cepat ia berlutut dan menyembah tiga kali Mulai saat ini dia sudah diakui sebagai murid Sao Cheng Hang Dan di mana siang jingpik klok itu tanya Sao Cheng Hang setelah membangunkan Peng Se Berada pada adik Leng Jawab Peng Se Suhu, marilah kita menyelamatkan adik Leng Kutau, kau jangan khawatir Kata Cheng Hang Selagi Peng Se hendak menjelaskan tentang Sang Chin Yak Leng bukanlah Sao King Leng Dilihatnya Sao Cheng Hang telah berpaling dan memanggil Lok Yat Ahok At, Hi Yang Ji, keluarlah semua Maka dari balik tembok sana segera muncul serombongan orang Yaitu anak murid Lem Han Kiranya sejak tadi mereka sudah berada di situ Tapi Sao Cheng Hang menyuruh mereka bersembunyi di balik tembok Sesudah Soat Koh Hang pergi barulah mereka disuruh muncul Sedapatnya Sao Cheng Hang tidak ingin membuat malusi bungkuk di depan orang banyak Kiyo Lok Yat dan lain dua sangat gembira Katanya, selamat suhu telah berhasil mendapatkan seorang sute yang mempunyai hari depan yang gilang gemilang Dengan senang Sao Cheng Hang berkata Peng Se beberapa suhengmu ini sudah pernah kau lihat Mereka lapor padaku Berkat perlindunganmu sehingga ketika mereka tertutup oleh Ciam Tai Ichui Dan ditinggal pergi menggeletak di tengah jalan tidak sampai diinjak dua orang atau dicelakai musuh Mereka sama berterima kasih atas tindakanmu tempoh hari itu Sekarang silakan kalian berkenalan secara reami Kiyo Lok Yat, si kakek kecil adalah Ji Suko atau kakak guru kedua Lelaki yang bertubuh tinggi besar adalah Sam Suko Niu Hok At Yang berdandan seperti Kuli adalah si Suko Sita Ichu yang selalu membawa Suipo A adalah Go Suko Kokin Beng, Lak Suko ialah Sikra, Kang Kyaolin Semuanya adalah tokoh dua yang sukar dilupakan bila mana sudah pernah melihat mereka Selain itu masih ada Ji Suko Tukun, Pat Suko Longpek, kedua ini masih muda belia Tapi juga lebih tua setahun dua tahun daripada Soap Pengsei Satu persatu Pengsei memberi hormat kepada para Suheng itu Mendadak di belakang Sao Cheng Hang ada orang mengikik tawa dan berkata dengan suara nyaring Koh Tia, Paman, lalu aku ini terhitung Suci atau Sumo Ai usiamu lebih muda daripada Pengsei Sudah tentu Sumo Ai, jawab Cheng Hang dengan tertawa Toa Suko juga lebih muda daripada Ji Suko Mengapa Ji Suko malah menyebut Suheng kepada Toa Suko yang jauh lebih muda itu kata Leng Hiang Soalnya Toa Suko masuk perguruan lebih dulu daripada Lokiat, jawab Sao Cheng Hang Jika begitu aku kan jauh lebih dulu masuk perguruan daripada dia, kata Leng Hiang dengan tertawa sambil menuding Pengsei Seharusnya dia panggil Suci padaku, Cheng Hang menggeleng, tuturnya dengan tertawa Selagi dia masih dalam kandungan ibunya secara lisan sudah kuterima dia sebagai murid Maka kalau bicara tentang dulu dan belakangnya masuk perguruan kau lebih dua harus memanggil Suheng padanya Wah, sialan gerundel Leng Hiang Kukira akan ada orang memanggil Suci padaku, siapa tahu tetap menjadi Siow Sumo Ai Tampaknya nasibku ini memang harus menjadi Siow Sumo Ai selama hidup dan tak bisa berubah lagi Banyolan ini membuat semua orang bergelap tertawa Leng Hiang lantas menyambung pula, kohtia, Toa Suko bersembunyi di tempat ini untuk merawat lukanya Sekarang dia kena satu pukilan pula oleh si bangsa Tua Chiam Taichui Keadaannya mungkin sangat berbahaya, lekas diperiksa Sao Cheng Hang berkerut kening sambil menggeleng, katanya Kin Beng, Taichu, coba kalian menggotong keluar Toa Sukoko Kin Beng dan si Taichu mengiakan berbareng dan segera melompat masuk ke dalam kamar Tapi segera terdengar pula seruan mereka, Suhu, Toa Suko tidak terdapat di sini Di dalam kamar tidak ada orang, menyusul keadaan di dalam kamar lantas terang Mereka telah menyalakan lilin Tambah kencang Sao Cheng Hang berkerut kening Dia tidak suka masuk ke tempat pelacuran yang kotor ini Maka ia lantas berkata pula kepada Kiao Lokiat Coba kau periksa ke dalam Kiao Lokiat mengiakan dan mendekati jendela Aku pun ikut, seru Leng Hiang Cepat Cheng Hang menarik tangan si Nona dan berkata Jangan Senbrono tidak boleh kau masuk ke tempat begini Hampir menangis Leng Hiang si King cemasnya Katanya, akan tetapi Toa Suko terluka parah Mungkin, mungkin jiwanya terancam Jangan khawatir, kata Cheng Hong dengan pelahan Dia sudah dibubuh obat luka Siung Sanpei Tidak akan mati, kejut dan girang Leng Hiang Katanya, Koh Tio Dari, dari mana kau tahu SSST Jangan banyak omong desis Cheng Hong Kiranya pikiran Sao Penglem masih cukup sadar Meski terluka parah Ia dapat mendengarkan pembicaraan antara Soat Kohau dengan Ciam Tai Chuih Sesudah mereka pergi, lalu didengarnya pula kedatangan Seng Ayah Angkat dan juga gurunya Yaitu Sao Cheng Hong Penglem tidak takut kepada siapapun Satu-duanya orang yang ditakuti di dunia ini Ialah Ayah Angkatnya Maka ketika mendengar Seng Ayah Angkat sedang berbicara dengan Soat Kohong Segera hatinya kebat-kebit Ia tidak tahu kera bagaimana dirinya akan dihukum oleh Ayah Angkatnya Berdiri saja hampir tidak kuat Cepat mereka memburu maju dan memayangnya dari kanan dan kiri Sekuatnya Peng Ia merahan rasa sakit dan berjalan ke depan Setelah lewat satu seram di panjang Ia pikir betapa tajam matah Telinga Seng Ayah Angkat Begitu keluar pasti akan ketawan Dilihatnya di sebelah kanan ada sebuah kamar besar Tanpa pikir ia terus melangkah masuk ke situ Katanya, tutup, tutup pintu dan jendelanya Cepat Vivi melaksanakan permintaan itu Penglem tidak tahan lagi Ia terus merebahkan diri di tempat tidur dengan napas terengah dua Ketiga orang diam saja selang agak lama Barulah terdengar suara Sao Cheng Hong di kejauhan Dia sudah tidak berada di sini Marilah kita pergi Penglem menghela napas lega Selang sejenak pula Tiba dua terdengar suara orang datang Dengan langkah berjinjit dua Disertai suara panggilan yang setengah tertahan Toa Suko Toa Suko, jelas itulah suara Kang Chiaolin, Sikera Rupanya dia masih menguapirkan keselamatan Sao Penglem Setelah Suhu dan para Suhengnya pergi Diam dua ia putar balik sendiri untuk mencari Diam dua penglem merasa terharu Ia anggap betapapun laksute ini memang berbudiluhur Segera ia bermaksud bersuara menjawab panggilan Kang Chiaoli itu Tapi mendadak serasa ke lambu tempat tidur itu bergerak dua Agaknya gilim menjadi gemetar demi mendengar suara orang Apabila aku bersuara, tentu nama baik Sio Suhu ini akan tercemar Demikian pikir penglem Maka dia urung menjawab Didengarnya Kang Chiaolin berjalan lewat di luar jendela Masih terus memanggil Toa Suko Akhirnya semakin jauh dan tidak terdengar lagi suaranya Hei, Sao Penglem, apakah kau akan mati? Tiba dua Vivi bertanya Mana bisa aku mati? Jawab Penglem, kalau aku mati Kan bisa bikin malu nama baik Siong San Pei Dan aku pun merasa berdosa kepada mereka Aneh, sebab apa? Tanya Vivi heran Obat mujarab Siong San Pei telah dibubuhkan pada lukaku Dan juga telah ku minum Kalau tak dapat menyembuhkan diriku Kan aku ini terlalu berdosa Kepada titik kepada Sio Suhu dari Siong San Pei ini Diam dua gilin sangat kagum terhadap kegagahan Sao Penglem Dalam keadaan terluka parah Begitu masih sanggup bergurau Soto Aku, katanya kemudian Diam Tai Wanju telah memukul kau satu kali Coba ku periksa lukamu Segera Penglem hendak bangun berduduk Cepat Vivi mencegahnya Sudahlah, jangan sungkan Boleh tetap rebah saja Penglem memang merasakan sekujur badan tak bertenaga lagi Dan tidak sanggup berduduk Terpaksa ia tetap berbaring di tempat tidur Melihat baju Penglem penuh berlepotan darah Gilim tidak menghiraukan lagi adat kolot Yang melarang perempuan berdekatan dengan lelaki Pelahan ia membuka baju luar Penglem Ia mengambil sepotong handruk Dan membersihkan darah pada lukanya Lalu mengeluarkan salep untuk memolesi luka Penglem Obat yang sukar dicari ini Apakah tidak terbuang siadua dihamburkan pada tubuhku Kata Penglem dengan tertawa Soto Aku terluka demi membela diriku Jangankan cuma sedikit obat yang tak berarti ini Sekalipun-sekalipun sampai di sini Gilim merasa sukar untuk melanjutkan setelah gelagapan Kemudian ia menyambung Sampai suhu juga memuji keluaran budimu dan kegagahanmu Lantaran itu suhu ribut mulut dengan ciam taiwan cu Memuji sih tidak perlu asalkan tidak mimaki Dua diriku saja aku sudah bersyukur Ujar Penglem dengan tertawa Mana-mana bisa suhu memaki kau Kata Gilim Soto Aku Kau harus istirahat sedikitnya 12 jam Asalkan lu kamu tidak kambuh lagi Tentu tidaklah menjadi soal Tiba-dua Fifi berkata Enci Gilim Hendaklah kau tinggal di sini Untuk menjaga kemungkinan datangnya orang jahat Kakek sedang menunggu diriku Aku harus kembali ke sana untuk menemui kakek Eh, jangan seru Gilim gugup Mana, boleh aku ditinggalkan sendirian di sini Bukankah saw Penglem juga berada di sini Masa kau bilang sendirian Ujar Fifi dengan tertawa Habis berkata ia terus melangkah pergi Keruan Gilim kebuakan cepat ia melompat ke sana Dan menarik lengan anak darah itu Karena gugupnya Yang digunakan adalah Kim Najil Hoat Atau ilmu memegang dan menangkap Song Sanpei Kau, kau jangan pergi Seru Gilim sambil mencengkeram lengan Fifi Wah, apakah kau ingin berkelahi dengan kugada Fifi dengan tertawa Muka Gilim menjadi merah dan cepat lepaskan tangannya Ia memohon Adik yang baik Hendaklah kau temani aku di sini Baik-baik Sahut Fifi akan ku temani kau di sini Saw Penglem kan orang baik dua Mengapa kau takut padanya lega hati Gilim? Katanya Maaf, adik yang baik Cengkeramanku tadi menyakitkan kau Tidak aku sih tidak sakit Yang kesakitan tampaknya Saw Penglem, kata Fifi Gilim menjadi khawatir Ia mendekati tempat tidur dan menyingkap ke lambu Dilihatnya Saw Penglem memejamkan mata Agaknya sudah terpulas Ia mencoba memeriksa pernapasan hidung Fat rasa napasnya rata Tiba dua terdengar Fifi nengikik tawa disusul dengan suara terbukanya daun jendela Cepat Gilim berpaling Anak darah itu ternyata sudah melayang keluar dengan cepat sekali dan sukar lagi disusul Gilim menjadi kelabakan Seketika ia merasa bingung, ia mendekati tempat tidur pula dan berkata Saw Toh Ako Saw Toh Ako, dia titik dia sudah pergi Tapi waktu itu abad telah bekerja sehingga siu penglem sama sekali tidak sadar dan tidak dapat menjawab Gilim menjadi gemetar dan merasa takut Sejenak kemudian barulah ia menutup kembali daun jendela Ia merasa kakinya menjadi lemas dan jatuh terduduk di kursi depan jendela Pikirnya, sebaiknya lekasku pergi saja dari sini Bila Saw Toh Ako mendusin dan mengajak bicara padaku Lalu bagaimana tapi lantas terpikir pula olehnya Begini parah lukanya Biarpun anak kecil juga dapat membinasakan dia Mana boleh ku tinggal pergi tanpa menghiraukan keselamatannya Dalam kegelapan didengarnya di kejauhan ada suara anjing menyalak Selain itu suasana sunyi sepi, penghuni rumah pelacuran ini sudah kabur seluruhnya Di dunia ini rasanya tiada orang lain lagi kecuali saw penglem di atas tempat tidur itu Gilim berduduk di kursi itu dan tidak berani bergerak Sampai lama sekali terdengar suara ayam berkokok sahut menyahut Agaknya Fajar sudah hampir menyingsing Iya, menjadi gelisah pula, pikirnya, wah, bila pagi tiba, tentu ada orang datang Lalu bagaimana baiknya sejak kecil Gilim sudah jubkah atau keluar rumah Meninggalkan keluarga, cukur rambut dan menjadi nikoh Selama ini berada dalam pengawasan tingkat dengan ketat Boleh dikatakan tiada sedikitpun pengalaman orang hidup Sekarang selain merasa cemas dan gelisah hampir tidak tahu apa yang mesti dilakukannya Tengah bingung itulah, tiba dua terdengar suara orang berjalan Ada tiga atau empat orang sedang kemari dari gang sana Suasana sunyi senyap, maka langkah orang itu dapat terdengar dengan sangat jelas Setiba di depan Kun Gyoih, mendadak orang dua itu berhenti Seorang di antaranya berkata, coba kalian berdua menggeledah sebelah timur dan kalian berdua memeriksa sebelah barat Jika ketemu seorang pengalaman, harus ditangkap hidup dua Dia terluka parah, tidak nanti sanggup melawan Dari suaranya Gilim Tawiyalah Ji Chi Eng, murid Tang Lan Ia menjadi khawatir Ia pikir Sauto Ako telah membunuh Su Heng mereka, yaitu Lo Cikiat Jelas kedatangan rombongan Ji Chi Eng ini atas perintah guru mereka untuk mencari Sauto Ako dan bermaksud membunuhnya untuk membalaskan sakit hati kematian Lo Cikiat Saking khawatir dan tegangnya, tak terpikir lagi olehnya soal lelaki dan perempuan segala Segera ia memondong saw penglem dan diam dua dibawa keluar Untung hanya empat murid Tang Lan yang datang Untuk sementara ini mereka takkan menggeledah sampai di tempat sembunyi mereka ini Maka dapatlah dia mengeluyur keluar rumah pelacuran itu tanpa diketahui rombongan Ji Chi Eng Tapi Gilim masih khawatir akan dikejar mereka, maka dia terus membawa lari saw penglem tanpa membedakan arah Waktu itu cuaca sudah remang dua, fajar sudah tiba, lagi di jalanan masih sepi Seorang nikoh jelita membawa lari seorang lelaki tidak sampai menimbulkan kegemparan Tapi ia pun berkhawatir di tengah jalan akan dilihat orang Maka begitu keluar kota ia terus berlari ke daerah pegunungan yang sepi Ketika hari sudah terang benderang, sampailah dia di tepi sebuah air terjun yang jarang didatangi orang Ia merasa lemas kakinya dan tidak sangsub berjalan lagi Ia menaruh saw penglem di atas tanah Ia sendiri lantas duduk terkulai dengan napas teringah dua Selama itu saw penglem belum lagi mendusin Gilim juga tidak berani membuatnya terkejut Ia tahu bila penglem dapat tidur nyenyak 12 jam penuh dan lukanya bisa rapat kembali Maka keselamatannya tak menjadi soal lagi Sejak kemarin malam hingga sekarang Gilim dan penglem sama dua tidak tidur barang sejenak pun Tentu saja Gilim juga lelah luar biasa Maka hanya sebentar dia berduduk di situ Tanpa terasa ia pun terpulas Sekali tidur lantas tak ingat apa dua lagi dan berlangsung hingga sehari semalam Sampai esok hari berikutnya barulah Gilim mendusin lebih dulu Dilihatnya saw penglem masih belum mendusin Diam dua ia merasa senang Ia pikir setelah tidur 12 jam tanpa bergerak Tentu lukanya sudah rapat kembali Saat itu Seng Surya baru terbit Terlihat tempat di mana dirinya dan penglem berada terletak di bawah tebing di samping air terjun Bukan saja sinar matahari tak dapat mencapai tempat ini Munkratnya air terjun juga tak dapat masuk ke tempat teduh itu Pantas mereka tidur sehari semalam tanpa terganggu oleh air hujan Padahal semalam telah turun hujan dengan cukup lebat Tertampak pepohonan sekitar air terjun itu terguyur bersih oleh air hujan Suasana sekarang terasa segar dan serba baru Gilim menenangkan diri Ia merasa perut sangat lapar Timbul pikirannya akan mencari buah duaan untuk tangsal perut Dilihatnya di kejauhan sana ada ladang semangka Segera ia berlari ke sana Selagi ia hendak memetik semangka Tiba dua teringat olehnya mencuri semangka Kaum petani adalah perbuatan yang berdosa Tapi bila teringat sebentar lagi Sauto aku akan mendusin Pemuda itu sehari semalam tidak pernah makan minum apapun Tentu juga akan merasa sangat kelaparan Mungkinkah dia tahan mengingat ia baru sembuh dari terluka parah? Demi sauto aku, betapapun dosa yang kulakukan juga tidak perlu menyesal Hanya mencuri beberapa buah semangka Biarlah ku tanggung dosa ini Demikian pikir Gilim Tanpa ragu lagi ia lantas memetik dua biji semangka yang besar dan tua terus dibawa kembali ke sana Ia memotong sebuah semangka itu Terendus bau harum Tanpa terasa ia menelan air liur Tapi dia tidak makan sendirian Ia pikir Biarlah kalau sauto aku mendusin baru Dimakan bersama Tunggu punya tunggu Sampai beberapa jam lagi masih juga saw penglem belum mendusin Sedangkan Gilim bertekad akan menunggu mendusinnya saw penglem baru mereka akan makan semangka bersama Padahal perut Gilim sudah keroncongan Duduk saja hampir tidak kuat saking laparnya Untuk sementara kita tinggalkan Gilim yang sedang menunggu mendusinnya saw penglem untuk makan semangka bersama Hari ini adalah hari upacara WI KHOU akan Kim Bun Sejiu mencuci tangan di bas komas sebagai tanda akan mengundurkan diri dari dunia perselatan Upacara Kim Bun Sejiu demikian jarang terjadi di dunia perselatan tamu dua undangan yang sudah tiba hampir 2.000 orang Sejak pagi dua tetamu sudah berkumpul di ruangan pendopo untuk mengikuti berlangsungnya upacara Pada saat itulah, sekonyong dua di luar pendopo ada orang berteriak Ada titah seri baginda semua orang melengat Mereka sama heran mengapa mendada ada titah raja datang ke rumah jago silat Hendaklah maklum, di dunia perselatan umumnya kecuali orang yang membuka piau kiok atau perusahaan pengawalan Atau jago silat yang dibayar untuk menjadi pengawal keluarga pembesar Biasan fa mereka tidak suka berhubungan dengan pihak pemerintah Jadi titah raja lebih dua tidak mungkin tertuju kepada orang perselatan Para hadirin mengira titah raja itu kesasar ke alamat yang salah Tak terduga, ketika mendengar datangnya titah raja Bergegas dua WI KHOU berlari keluar dari dalam dan berlutut di depan pintu untuk menyambut datangnya titah raja tersebut Segera kelihatan seorang pembesar dengan dua pengawal masuk ke ruangan pendopo pembesar itu Membuka sepotong kain selaman warna kuning Lalu dibacanya atas prakarsa gubernur santung WI KHOU, penduduk Cujon, atas keputusan Seri Baginda di Alnugerah menjadi Cham Chiang, perwira pengawal di Gebernuram Santung Demikian titah ini supaya diteruskan kepada yang bersangkutan Segera WI KHOU menyembah dan mengucapkan terima kasih atas Alnugerah Raja tersebut Pembesar itu pun lantas mengucapkan selamat kepada WI KHOU Sudah tentu tuan rumah berseri dua dan menyilakan pembesar itu duduk dan makan minum Sesudah beramah tamah sejenak, kemudian pembesar itu pun mohon diri Setelah mengantar kepergian pembesar gubernuran itu Dengan gembira Ria WI KHOU masuk lagi ke ruangan besar dan mempersilahkan para tamunya berduduk kembali Meski para tamu undangan ini bukan orang dari kalangan hitam dan juga bukan kaum pemberontak Tapi semuanya cukup punya nama di dunia persilatan Kebanyakan adalah tokoh yang tinggi hati dan tidak memandang sebelah metel terhadap kaum pembesar Sekarang mereka menyaksikan WI KHOU munduk dua kepada pembesar negeri dan mencari pangkat Hanya diberi jabatan sebagai perwira pengawal yang hampir tiada Dia artinya itu lantas kelihatan terima kasih tak terhingga Sikapnya yang munduk dua dan rendah itu membuat jago dua yang hadir ini sama merasa risih Bahkan sebagian orang lantas memperlihatkan rasa hina terhadap suor rumah ini Tetamu yang agak berumur sama berpikir, melihat gelagatnya Pangkat WI KHOU ini diperoleh dengan kera menyogok Entah berapa ribu tahil perak telah dikeluarkannya untuk mendapatkan jabatan camciang ini Padahal WI KHOU dikenal cukup jujur dan tahu harga diri Mengapa setelah tua berbalik kemaru kepada pangkat segala? Dalam pada itu WI KHOU lantas memberi hormat kepada para hadirin serta minta semua orang berduduk Tapi tiada seorang pun yang berani menduduki kursi utama Kursi utama di tengah lantas dibiarkan tetap kosong Di sebelah kirinya berduduk jago tua sihi dari Liu Khabun Sisi kanan berduduk wakil pangcu dari Kepang, yaitu Tio Kim Go Pribadi Tio Kim Go tidak ada sesuatu yang luar biasa Cuma lantaran Kepang adalah organisasi yang terbesar di dunia Kongwong Siapapun mengalah dan menghormati dia Sesudah para hadirin menempati kursi masing dua Para pelayan mulai menyuguhkun arak Lalu Hiang Tahilian mengeluarkan sebuah meja kecil Di meja beralaskan sehelai kain sutra berselam Di Ohgi juga membawa sebuah bas komas yang bulatan tengahnya sebesar setengah meter ditaruh di atas meja Bas komas berisi air jernih Di luar pintu segera terdengar benda ditambuh tiga kali Menyusul lantas menggelegar bunyi petasan Dengan tersenyum simbol WI KHO lantas maju ke tengah serta memberi hormat sekeliling Semua orang sama berdiri membalas hormatnya Para ksataya, para sahabat, para hadirin yang terhormat Demikian WI KHO lantas mulai menyampaikan kata pengantar Atas kedatangan para hadirin dari jauh sungguh semua ini suatu kehormatan besar bagi orang siwi Untuk mana lebih dulu diucapkan terima kasih banyak dua Hari ini orang siwi menyatakan Kim Bun Sejiu Selanjutnya tidak ikut campur lagi segala urusan dunia Kang Ou Untuk ini kukira para hadirin sudah tahu sebabmu sebabnya Seperti sudah terjadi tadi, Chai Hai sudah diangkat sebagai seorang pejabat Kata peribahasa Terima gaji dari Seng Junjungan harus setia bekerja bagi Seng Junjungan Orang Kang Ou kita selalu bicara tentang setia dan bakti Urusan negara dan persoalan dinas justru harus kita taati sebagai balas jasa terhadap kerajaan Dan bila mana ada pertentangan di antara keduanya, orang siwi bisa jadi akan serba susah Maka selanjutnya WI KHO menyatakan mundur dari dunia persilatan Apabila di antara anak muridku ada yang mau masuk ke perguruan lain akanku beri kebebasan Sekarang Chai Hai mengundang kedatangan para hadirin ke sini Tujuanku adalah agar para sahabat sudi menjadi saksi Seterusnya bila kalian berkunjung pula ke Chujon sini Kalian masih tetap sahabat baik orang siwi Hanya segala urusan dunia persilatan dengan baik buruknya Sama sekali orang siwi tidak mau tahu lagi Sehabis bicara, kembali WI KHO memberi hormat sekeliling kepada para hadirin Sebelumnya para hadirin sudah menduga akan pernyataan WI KHO itu Mereka sama pikir, kalau dia sudah bertekad akan menjadi pembesar Setiap orang mempunyai cita dua sendiri siapapun tak dapat menentang dan memaksanya Toh selama ini dia juga tidak berbuat salah apapun selanjutnya di dunia persilatan Boleh anggap saja tiada pernah terdapat tokoh macam dia ini Tapi ada juga yang berpendapat pengunduran diri WI KHO ini Tersungguhnya telah merusak nama baik Tai dan Pei Tentu maksud WI KHO ini sebelumnya sudah diketahui oleh ketua Tai San Pei Yaitu Him Lobok Jong Siong, si kakek kecapi Mungkin karena marahnya, maka anak murid Tai San Pei sendiri tiada seorang pun yang hadir Lalu ada pula yang berpikir, Gou Tai Lian Beng akhir dua jini menjagoi dunia persilatan dan melakukan hal dua bajik di Mana dua, selama ini perbuatan mereka sangat terpuji dan dikagumi orang Tapi sekarang nih KHO bertindak demikian Di depannya orang mungkin tidak berani bicara Tapi di belakangnya pasti banfak yang mencemoohkannya Dalam pada itu ada juga yang bergembira dan bersyukur Serta mengejek Gou Tai Lian Beng yang biasanya sok menganggap kelima aliran mereka adalah golongan terhormat Tapi nyatanya bila menghadapi persoalan pangkat dan harta Tidak urung juga tunduk kepada pihak pembesar negeri Lalu apa artinya pendekar yang selalu didengung duakan Perserikatan kelima aliran besar itu? Begitulah para hadirin itu masing dua mempunyai pikiran dan pendapatnya sendiri Seketika ruangan besar itu menjadi sunyi-senyap Mestinya sudah waktunya orang banyak memberi ucapan selamat kepada WKHO Akan tetapi beribu orang yang hadir sekarang ini tiada seorang pun yang bersuara WKHO tidak menaruh perhatian terhadap sikap para hadirin yang tidak wajar itu Ia berpaling keluar dan berseru dengan lantang Tecu WKHO berkat ajaran guru berbudi selama ini Sungguh merasa malu tidak dapat ikut mengembangkan nama baik Tai Sanpei Syukur segala sesuatu telah dibereskan oleh Bok Suko Mengingat kemampuan Tecu yang cuma begini dua saja Bertambah atau berkurang seorang WKHO rasanya tidaklah menjadi soal Maka selanjutnya Tecu menyatakan Kimbun Sejiyu Pikiran Tecu sepenuhnya akan dicurahkan kepada tugasnya yang baru Dalam hal ini Tecu berjanji takkan menggunakan ilmu silat ajaran perguruan Sebagai modal untuk mencari kenaikan pangkat dan menarik keuntungan Mengenai persoalan orang Kangho dengan segala suka dukanya Tecu berjanji pula takkan ikut campur dan mencari tahu Bila mana janji ini dilenggar, biarlah mendapat ganjaran seperti pedang ini Habis berkata, mendadak ia mencabut pedangnya terus ditekuk dengan kedua tangan Pleuk, pedang patah menjadi dua Menyusul kedua potong pedang patah dilemparkannya ke lantai Kret-kret, kedua potong pedang patah ambles ke dalam ubin Melihat ini, semua orang sama terkesiap, baru sekarat mereka menyaksikan betapa hebat tenaga jari WIKBO Sayang, sungguh sayang terdengar Bunsian Singberg men sambil menghela nafas gegetun Yang disesalkan entah pedang patah itu atau menyayangkan tokoh macam WIKHO itu rela menghambakan diri kepada pihak pembesar Dengan tersenyum simpul WIKHO lantas menyingsingkan lengan baju Kedua tangannya lantas hendak dimasukkan ke dalam baskom Tapi baru saja tangannya hampir masuk ke dalam air baskom Mendadak di luar pintu ada orang membentak Nanti dulu WIKBO terkejut Ia berpaling, dilihatnya empat lelaki kekar berbaju kuning muncul dari luar sana Begitu masuk pintu, keempat orang ini lantas berdiri di kedua sisi lalu seorang lelaki berbaju kuning lainnya yang bertubuh sangat tinggi melangkah masuk dengan bersih tegang Orang jangkung ini membawa sehelai panji panca warna dan penuh hiasan batu permata Ketika panji panca wirna itu dikebaskan, terpancarlah cahaya kemiluan beraneka warna Kebanyakan orang kenal panji panca warna ini, hati mereka sama terkesiap dan membatin Inilah lengki, panji kebesaran, Beng Chung Go Tai Lian Beng Terlihat si jangkung mendekati WIKHO Lalu berseru sambil mengangkat tinggi dua panji panca warna yang dibawanya, WI Su Siok Atas perintah Ngo Tai Beng Cu, urusan Kim Bun Sejeng WI Su Siok diminta agar ditunda untuk sementara Atas dasar panji kebesaran Beng Cu ini sudah tentu orang siwi akan mematuhi perintah beliau Jawab WIKHO dengan hormat Setelah berhenti sejenak, lalu ia menyambung pula Tapi entah apa maksud tujuan sesungguhnya perintah Beng Cu ini maaf WI Su Siok Tecu hanya melaksanakan tugas saja dan tak tahu apa maksud tujuan Beng Cu, jawab lelaki jangkung itu Jangan sungkan, ujar WI KHO Hiantit ini Jianti Yang Siong, si pohon cemara seribu tombak Su Ting Tat bukan meski wajahnya tampak tersenyum, tapi suaranya sudah rada gemetar Jelas datangnya urusan ini terlalu mendadak sehingga orang yang berpengalaman seperti dia juga tergetar Lelaki jangkung itu memang betul anak murid Sekoan, kantor barat, salah satu anggota lima besar Jianti Yang Siong Su Ting Tat, si cemara seribu depa Bangga juga Su Ting Tat karena nama dan julukannya dikenal oleh Ngi KHO Ia sedikit membungkuk tubuh sebagai tanda hormat dan berkata Tecu Su Ting Tat menyampaikan salam hormat kepada WI Su Siok Lalu ia memberi hormat pula kepada Tian Bun To Jin, Shao Cheng Hong, Ting Yat Sutai dan lain dua katanya Murid Ngo Ho Akoan menyampaikan sembelah hormat kepada para Su Pek dan Su Siok Keempat lelaki berseragam kuning yang lain serentak juga ikut memberi hormat Ting Yat Sutai sangat senang, sembari membalas hormat Ia berkata, bagus sekali jika Su Hungu tampil ke muka untuk mencegah urusan ini Maksudku, orang belajar silat seperti kita ini harus mengutamakan setiak kawan Hidup bebas merdeka, perlu apa menjabat pembesar apa segala Cuma ku lihat segala sesuatunya sudah diatur oleh Jianti dengan baik Rasanya dia juga takkan terima nasihatku Maka sejak tadi aku tidak mau banyak omong WI KHO merasa tersinggung segera ia berseru Dahulu waktu Selem Jiki, kedua orang kosan dari barat dan selatan Dan Tionggo Ansem Yeu mulai bersekutu Kelima besar ini sudah berjanji akan bahu-membahu saling membantu Untuk menegakkan kebenaran dunia persilatan Apabila menghadapi sesuatu urusan yang menyangkut kepentingan kelima aliran besar Maka Bela Mai II harus tunduk kepada perintah Punggu Ho Ako Ancu yang menjabat Beng Cu Panji panca warna ini adalah hasil ciptaan kelima besar kita Melihat panji ini sama seperti menghadapi Beng Cu Ini harus diakui Akan tetapi sekarang persoalan Kim Bun Su Jiu ini adalah urusan pribadi orang Siwi Kurasa orang Siwi tidak pernah melanggar peraturan dunia persilatan Dan juga tidak mengkhianati persekutuan kita Bahkan sama sekali tiada hubungannya dengan persoalan kelima aliran besar kita Kebetulan di sini sudah hadir kawan dua sebanyak ini Segala sesuatu tentu harus berdasarkan keadilan dan kebenaran Dalam hal urusan pribadiku jelas aku tidak terikat di bawah perintah Panji Pengenal Beng Cu ini untuk ini ku harap Su Hiantit suka menyampaikan pendirianku ini kepada gurumu Katakan orang Siwi terpaksa tak dapat patuh kepada perintahnya dan mohon Toa Su Heng Sudi memberi maaf Habis berkata kembali ia mendekati baskom mas itu Tapi Su Ting tak lantas melompat maju dan mengadang di depan baskom itu sambil mengangkat tinggi dua panji panca warna Serunya, Wisu Siok, Su Hu telah memberi pesan secara wanti dua agar Wisu Siok harus dicegah untuk sementara Jangan melaksanakan kimbun sejiu Kata Su Hoku, Go Tai Lian Beng kita senasib setanggungan hubungan kita selama ini seperti saudara sekandung Perintah Su Hoku ini berdasarkan kebaikan Gero Tai Lian Beng kita dan juga demi menegakkan WI bawa dunia persilatan Berbareng itu juga demi kebaikan Wisu Siok sendiri Hahaha Wikeho bergelap tertawa Sungguh keterangan ini membuat orang Siwi merasa bingung sebab Bila mana Toa Su Heng benar dua bermaksud baik Mengapa tidak mencegah sebelum hal ini terjadi Tapi kenapa menunggu pada saat orang Siwi sedang menjamu tamu Di tengah berlangsungnya upacara ini barulah panji kebesaran ini ditonjolkan Kera ini tidakkah jelas dua sengaja hendak membuat susah orang Siwi Dan agar dicertawai para ksatria Kang Ho menurut pesan Su Hu Demikian jawab Su Tintat Katanya Wisu Siok adalah ksatria sejati dari Tai San Pei Setiap orang bulim sangat menghormati keluhuran budi Wisu Siok Suhu kami pun sangat kagum dan karena itu Tai Chu dilarang bersikap kurang hormat sedikitpun Bila mana pesan ini dilenggar tentu akan dihukum secara setimpal Ah, Bang Chu terlalu memuji diriku Mana orang Siwi mempunyai kehormatan sebesar itu ujarungi Kho tersenyum Melihat kedua orang itu hanya bicara tanpa menyelesaikan persoalannya Tiniat menjadi tidak sabar Serunya, Wihiyante, ku kira mewang tiada halangan Bila mana urusan bu ini ditunda untuk sementara Yang hadir sekarang ini semuanya adalah sahabat baik Memangnya siapa yang akan mencertawakan dirimu Seumpama ada satu dua manusia yang tidak tahu diri dan berani menyindir atau berolok Dua, andaikan Wihiyante tidak menghiraukannya Akulah orang pertama yang takkan tinggal diam Habis berkata, sorot matanya menyapu sekeliling para hadirin dengan sikap yang menantang Seakan dua ingin tahu siapakah yang berani bermusuhan dengan gerotai lianbeng mereka Maka berkatalah Wih Kho Jika Ting Yatsutai sudah berkata demikian Baiklah urusan Kimbun sejiyuku tunda sampai lohor besok Para hadirin ku harap jangan pulang dahulu Silakan tinggal di sini Sementara ini biar kemohon petunjuk dulu dengan para hiantit dari Sekan Terima kasih Wih Susyok Ucap su ting tat, panji panca warna lantas diturunkan dan memberi hormat Pada saat itulah tiba dua suara seorang perempuan berkumandang dari ruangan belakang Hihaya paduaan kau ini Aku suka bermain dengan siapa Memangnya peduli apa dengankah sebagian besar hadirin sama melengat Dari suaranya jelas itulah si anak perempuan yang mengaku bernama Kekvian Yaitu anak perempuan yang bertengkar dengan Ciam Tai Cuih kemarin dulu Lalu terdengar lagi suara seorang lelaki berkata Hendaklah kau berduduk tenang di situ dan jangan seberangan bergerak Sebentar lagi tentu akan ku bebaskan kau Hah, sungguh aneh Memangnya ini rumahmu terdengar Kekvian berteriak Aku suka ikut Wih Cici ke taman belakang untuk menangkap Kupu Dua Mengapa kau merintangi kesenangan kami? Baiklah, jika mau pergi boleh kau pergi sendiri Nonawi biar tunggu sebentar di sini Kata lelaki itu Tapi Wih Cici bilang jemu melihat tampangmu Maka hendaklah kau enyah sejauhnya Kata Kekvian Wih Cici kan tidak kenal kau Untuk apa kau bertingkah di sini Segera terdengar lagi suara seorang perempuan lain berkata Marilah kita pergi saja Kekmoai Moai Jangan hiraukan dia Tetapi lelaki itu lantas mengherdik Nonawi Silakan kau duduk sebentar di sini Wih Cici menjadi gusar Pikirnya Dari mana datangnya penyatron yang kurang ajar ini Berani main bila di rumahku Dan bersikap kasar terhadap anak jeng di depan umum Terima kasih telah menonton